yuhuhuhu bolok-bolok ketemu lagi dengan saya Aji Bela di segmen RSJ di channel YouTube Aquascape Salatiga review setiap hari Jumat jadi di setiap hari Jumat kita akan nge-review tentang berbagai macam produk-produk tentang Aquascape mulai dari produk-produk yang esensial produk-produk yang berkualitas produk-produk yang penting banget untuk Aquascape kalian sampai produk-produk yang enggak penting-penting amat nah jadi jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like comment dan juga subscribe episode kali ini kita itu lebih mau ke cerita aja lebih ke sharing-sharing untuk episode kali ini karena kita mau ngebahas produk yang penting-penting enggak penting untuk untuk Aquascape kalian tapi ini penting untuk toko kalau kalian punya toko Aquarium toko Aquascape ini produk penting banget produknya adalah gunting pipa nah teman-teman yang punya farm ikan punya toko Aquarium ini penting banget karena biasanya kalau teman-teman di toko Aquarium toko Aquascape itu kalau mau motong punya pipa pipa gini pipa yang dari kereng apa dari plastik itu motongnya pakai gergaji Nah itu buang-buang waktu terus potongannya enggak rapi harus ngebersihin Nah kalau pakai produk ini ini produknya banyak merknya enggak ada merknya ini ini dijual curah ini tanpa merek teman-teman bisa lebih praktis ya selain itu bisa menghemat waktu potongannya lebih rapi sepoknya enggak capek Nah ini pakenya cuma disini ada kerigi ini dilebarkan dulu yang otomatis juga ada yang enggak harus ngelebarin dulu Nah ini setiap kali mau pakai ini bisa untuk sampai pipa tiga perempat yang lebih gede juga ada ini kita kita coba potong buka PVC setengah in ini lebih enak gini hasilnya rapi Bro enggak usah bersin-bersin lagi langsung clean langsung pasang nah ini juga untuk mas Ferry produsen kanister ternama ini juga masih masih pakai nganu kelihatannya masih pakai gergaji besi ini pakai ini ya bagi teman-teman yang bikin-bikin kanister bikin-bikin punya toko akwarium nih buat selang pun bisa nih episode gak penting tapi kalau mau tonton ya silahkan motong-motong enak ini ini bisa juga untuk motong gaji bisa ini ini episode memang kurang penting tapi gak apa-apa ya ini bisa jadi salah satu alternatif menghemat waktu menghemat tenaga kalau teman-teman punya galeri punya toko akwarium punya farm ikan punya nah bagi para istri yang punya suami-suami peng aquascape yang suka dibohongin nih beli ini nggak apa-apa dihancem aja pakai ini enak macem-macem ngapusih beli Anubias Viper hargane ngaku Rp15.000 nih dihancem pakai ini potong pakai ini bisa nah itu dulu mohon maaf ini kontennya agak guyonan untuk penggopi aquascape ini bukan maksud marahi istri-istrinya seperti itu tapi ya berbijaklah dengan aquascape hobi kalian karena jangan sampai kalian nuruti hobi kalian bisa menimbulkan kekacauan kegaduan rumah tangga kalian nah ini masih jarang yang pakai ya apa saya yang kurang bahasan aja gunting pipa oke itu aja kesempatan kali ini mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan kurang berkenan di hati teman-teman kalian atau teman-teman sekalian mohon maaf saya Aji Pila pamit undur diri jangan lupa untuk like komen dan subscribe meskipun konten kali ini kurang bermutu nggak apa-apa ya jangan lupa saksikan RSJ setiap hari Jumat bersama saya Aji Pila Aqua Barbar salam telus kebes dari Salatiga dan ciao pao pao selamat menikmati